Intro Halo whatsapp happy people kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan membahas kembali sebuah alur cerita sinetron love story the series yang dimana kali ini adegan demi adegan pun semakin seru lagi nih guys nampaknya kali ini Anita pun memang sangatlah begitu menderita setelah fasilitas yang dimilikinya itu semua diambil sudah oleh dev kolektor karena ia pun tidak bisa membayar semuanya lantaran kali ini Ken pun yang berusaha mencoba untuk membuat Anita pun semakin menderita atas perilakunya selama ini ia akan memisahkan antara Ken begitu juga dengan Maudie karena memang keniatan dan rencana jahat dari Anita ini sudah diketahui oleh Ken yang memang nampaknya Ken pun sudah mulai merasa kesal dengan mamah mertuanya tersebut karena perilaku yang tidak senonoh ini terhadap Ken begitu juga dengan Maudie yang pada akhirnya disini Anita pun harus mengakibatkan penderitaan yang sangat amat pahit guys dia pun tidak mempunyai fasilitas begitu juga dengan rumah kontrakannya yang pada saat itu sudah disita dan disegel oleh ibu kontrakan tersebut karena Anita pun tidak sanggup untuk membayar bulanannya di adegan lain dimana kali ini Atar pun yang sangat begitu bahagia ya guys nampaknya dia pun belum mengetahui bahwasannya dia pun akan ditinggalkan nikah tanpa sepengetahuan Atar karena Madina pun akan segera cepat untuk menikah bersama dokter Dilan tantas seperti apakah ceritanya namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian seperti biasa bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh crew dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys nah guys di adegan pertama kita pun bakal diperlihatkan lagi dengan adegan yang memang sangat begitu menegangkan nampaknya kali ini Madina pun sangatlah begitu bingung di satu sisi ia pun harus menuruti semua kemauan dari Fafahnya yaitu Faisal yang akan segera menikah dengan dokter Dilan ia pun memikirkan bahwasannya dokter Dilan pun harus bisa menuruti semua kemauan dan almarhumah dari orang tuanya yaitu telah menikah bersama Madina namun Madina pun disini sedikit memikirkan perasaan tentang Atar yang dimana kali ini dia pun sudah mulai mengetahui bahwasannya Atar pun memang dari dulu telah mencintainya dan nampaknya kali ini ketika Maudie pun sedang berpikir dan berhayal nampaknya disitu Madina pun mendapatkan sebuah telepon ataupun video call dari Atar ini guys nampaknya disini Atar pun sangatlah begitu senang sekali ketika melihat raut wajah Madina yang memang nampaknya raut wajah Madina pun selalu mengingatkan di dalam hatinya tersebut dimana kali ini Atar juga memberitahu kepada Madina bahwasannya bukunya telah tertinggal di sebuah tempat kuliahnya yang memang kali ini Atar juga tidak sempat mengucapkan selamat kepada Atar bahwasannya Madina pun disitu sempat saja buru-buru karena memang disitu Faisal pun mengajak Madina untuk pergi dari tempat kuliahnya itu dan kita geser juga di adegan lain nih guys nampaknya penderitaan dari Anita pun sangatlah begitu amat pedih karena memang ulahnya sendiri sehingga membuat dirinya pun semakin tersiksa atas perlakuannya sendiri karena kemungkinan besar ini adalah karma bagi Anita yang ingin memisahkan antara Maudie begitu juga dengan Ken coba sepertinya kalau Anita tidak berbuat jahat dan tidak berbuat kejahatan terhadap hubungan rumah tangga antara Ken begitu juga dengan Maudie tentunya ia pun akan mendapatkan kasih sayang yang amat begitu baik dari Ken namun ketika Maudie juga mengetahui hal itu nampaknya Maudie pun disini masih merasa kasihan terhadap mamahnya itu yang memang nampaknya Maudie pun disini juga belum mengetahui sebenarnya situasi seperti apa yang dihadapi oleh Anita karena Anita pun disini hanya ingin mengunggurkan rencana jahatnya ketika ia pun mengetahui kalau selama ini Ken pun selalu menghalang-halangi ketika rencananya pun selalu terombarkan bersama Haris di satu sisi Anita pun disini sangat kebingungan ia pun berada di sebuah perjalanan di sebuah pasar yang memang nampaknya kali ini Anita pun ingin mencari sosok Haris dan disinilah ketika Anita pun sangat begitu membutuhkan Haris namun Haris pun berada di sebuah kantor polisi yang memang nampaknya ketika itu Haris pun dipitnah ingin mencuri sebuah mobil milik dari Emily karena Emily dan Haris pun berada di sebuah kota Surabaya dan kita geser juga di adegan lain nampaknya kali ini Vanessa pun diajak oleh Maudie untuk bertepat tinggal di rumahnya yang memang nampaknya kali ini Maudie pun sangatlah begitu kasihan terhadap Vanessa yang memang Vanessa pun harus mendapatkan sebuah sakit yang amat begitu dalam ketika mengetahui bahwasannya Rama telah menikah dengan Raisa guys disinilah memang Vanessa pun sangatlah begitu membutuhkan teman curhat kepada Maudie dan disini juga Maudie ingin mencari sosok suaminya karena memang Ken pun disini tidak ada kabar sehingga membuat Maudie pun disini harus mencari karena Maudie pun sangatlah begitu mencemaskan tentang keadaan suaminya tersebut dan nampaknya kali ini Vanessa pun tidak sengaja bertemu lagi dengan si Rama yang memang nampaknya Rama kali ini juga mendekati si Vanessa ini dimana Vanessa pun disini ingin menjalankan dan menghadiri sidang mediasinya kepada Rama karena sebenarnya ia pun tidak mau bercerai secara cepat oleh Rama ini yang memang nampaknya juga Rama disini sedikit memendam rasa bahwasannya ia pun merasa senang sekali ketika ia pun mengetahui dan ia pun bisa bertemu lagi bersama Vanessa dan nampaknya kedua orang ini memang sama-sama saling sayang namun mereka pun tidak bisa bersatu kembali lantaran ada satu penghalang yaitu orang tua dari Rama yaitu si bebengus Dinda dimana si Dinda pun disini tidak akan pernah membiarkan Rama dan Vanessa pun kembali bersatu yang pada akhirnya disini Rama pun harus mendapatkan kebahagiaan bersama Raisa dan di adegan lain juga dimana kali ini ketika Ken pun berada di sebuah kantor polisi dan untung saja disitu pihak berwajib bersama pengacara dari wilantara pekarasa pun disini ikut serta damai karena memang kesalahan ini bukanlah dari Ken sendiri lantas kali ini Ken pun berusaha mencoba untuk berkata jujur namun hakim dan warga main hakim sendiri yang pada akhirnya Ken pun harus dipolisikan oleh warga-warga setempat lantas kali ini Ken pun berusaha mencoba untuk memperjelaskan kepada wilantara yang pada akhirnya wilantara membawa pengacara dan pada akhirnya Ken pun masih bisa terbebaskan lantas apalagi yang akan dilakukan Ken nantinya setelah mengetahui bahwasannya Emily pun sangatlah begitu kesal dengan perlakuan Ken pada saat itu karena memang hilangnya Arman pun membuat Emily pun sangat kesal dan terutupnya kepada Ken disini guys lantas seperti apakah cerita selanjutnya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati